Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Dimanapun kita berada, semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan yang maha kuasa. Perkenalkan saya adalah asisten dari Admin Ana Abrori Channel yang akan menginformasikan bagi teman-teman yang membutuhkan modul terbaru untuk bahan belajar menghadapi ujian seleksi penerimaan P3K teknis tahun 2024 yang sebentar lagi akan dilaksanakan. Seluruh modul tersedia untuk seluruh formasi P3K, baik jabatan fungsional teknis, jabatan pelaksana, jabatan guru, dosen maupun formasi tenaga kesehatan. Setiap satu modul hanya untuk satu formasi, yang berisi rangkuman pokok materi ujian sesuai dengan permenpan RB terupdate dan soal-soal latihan kompetensi teknis antara 200-400 soal, berikut dengan pembahasannya, 100 soal kompetensi manajerial, 100 soal kompetensi sosiokultural dan 100 soal wawancara. Modul berupa file PDF dengan harga promo mulai Rp50.000. Jika teman-teman berminat membeli dan mendapatkan modul untuk belajar lebih awal agar lebih matang, silakan teman-teman menghubungi admin dari link di bawah ini untuk memesan dan memilih formasi. Oke, baiklah teman-temanku semuanya. Di dalam video ini kita akan mulai belajar bersama dengan mengenal lebih dalam mengenai deskripsi formasi jabatannya, meliputi tugas pokok, fungsi dan tanggung jawabnya serta kita akan membahas soal latihan kompetensi teknis formasi jabatannya. Untuk itu mari kita awali belajar kita dengan berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Kita mulai dengan yang pertama. 1. Analis perkarantinaan tumbuhan adalah tenaga ahli yang bertanggung jawab dalam melakukan analisis terhadap tumbuhan yang akan diimpor atau diekspor guna mencegah masuknya hama penyakit ke wilayah Indonesia. Formasi jabatannya biasanya adalah sebagai analis karantina tumbuhan di Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian RI. Contoh kementerian yang membawahi jabatan ini adalah Kementerian Pertanian RI. 2. Kompetensi umum yang harus dimiliki oleh seorang analis perkarantinaan tumbuhan antara lain adalah memiliki pengetahuan yang luas dalam bidang pertanian, kebijakan karantina, serta kemampuan analisis yang baik. 3. Kompetensi khususnya termasuk memahami regulasi karantina tumbuhan, metode analisis laboratorium, dan pengetahuan mendalam tentang hama penyakit tumbuhan. 3. Tugas pokok dari seorang analis perkarantinaan tumbuhan meliputi melakukan pemeriksaan terhadap tumbuhan yang diimpor maupun diekspor, mengidentifikasi hama penyakit potensial pada tumbuhan, serta mengelola data dan informasi terkait karantina tumbuhan. Tanggung jawabnya adalah memastikan keamanan tumbuhan yang masuk ke wilayah Indonesia serta melaporkan temuan-temuan penting kepada otoritas terkait. 4. Tempat tugas seorang analis perkarantinaan tumbuhan biasanya berada di pos karantina tumbuhan atau instansi terkait di pelabuhan udara, laut, atau darat tempat tumbuhan masuk ke wilayah Indonesia. 5. Mereka bekerja dengan melakukan pemeriksaan terhadap tumbuhan yang akan diimpor atau diekspor, melakukan pengujian laboratorium jika diperlukan, mengelola dokumen karantina tumbuhan, serta bekerja sama dengan pihak terkait seperti Kementerian Pertanian, BA Cukai, dan instansi karantina lainnya guna memastikan kepatuhan terhadap regulasi karantina tumbuhan. Soal 1. Apa yang menjadi tanggung jawab seorang analis perkarantinaan tumbuhan? A. Melakukan survei lapangan untuk mengidentifikasi potensi hama dan penyakit tanaman. B. Mengurus administrasi kantor secara rutin. C. Menyusun rencana penanggulangan untuk mengatasi masalah karantina tumbuhan. D. Mengatur jadwal meeting tim secara teratur. E. Menyampaikan laporan kegiatan secara berkala kepada atasan. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah A. Pembahasan Seorang analis perkarantinaan tumbuhan bertanggung jawab untuk melakukan survei lapangan guna mengidentifikasi potensi hama dan penyakit tanaman yang dapat membahayakan pertanian. Soal 2. Tugas utama seorang analis perkarantinaan tumbuhan adalah A. Menerima tamu yang datang ke kantor. B. Melakukan uji laboratorium terhadap sampel tanaman yang dicurigai. C. Menyimpan data dalam folder digital. D. Berbelanja keperluan kantor secara online. E. Memilih warna cat untuk kantor. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan Tugas utama seorang analis perkarantinaan tumbuhan adalah melakukan uji laboratorium terhadap sampel tanaman yang dicurigai mengandung hama atau penyakit. Soal 3. Prosedur kerja dalam penanganan karantina tumbuhan harus A. Dilakukan secara sembarangan tanpa pengecekan. B. Mengabaikan protokol kesehatan dan keamanan. C. Teliti dan mematuhi aturan yang berlaku. D. Berlaku hanya saat atasan sedang memantau. E. Berubah-ubah sesuai keinginan individual. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan Prosedur kerja dalam penanganan karantina tumbuhan harus dilakukan secara teliti dan mematuhi aturan yang berlaku untuk menjaga keamanan pertanian. Soal 4. Pengetahuan yang harus dikuasai oleh seorang analis perkarantinaan tumbuhan meliputi A. Teknik menjahit pakaian B. Pengetahuan tentang musik C. Pengetahuan tentang hukum tata negara D. Pengetahuan tentang jenis-jenis hama dan penyakit tanaman E. Pengetahuan tentang seni lukis Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan Seorang analis perkarantinaan tumbuhan harus menguasai pengetahuan tentang berbagai jenis hama dan penyakit tanaman agar dapat melakukan identifikasi dengan tepat. Soal 5 Kompetensi yang harus dikuasai oleh seorang analis perkarantinaan tumbuhan termasuk A. Kemampuan bermain game online B. Kemampuan berkomunikasi dengan baik C. Kemampuan memasak makanan D. Kemampuan membuat boneka E. Kemampuan analisis dan pemecahan masalah dalam karantina tumbuhan Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan Seorang analis perkarantinaan tumbuhan harus memiliki kompetensi dalam analisis dan pemecahan masalah terkait karantina tumbuhan untuk melindungi pertanian dari potensi ancaman Soal 6 Salah satu kewajiban seorang analis perkarantinaan tumbuhan adalah A. Mencari-cari informasi palsu B. Memalsukan data survei C. Menyampaikan informasi yang tidak benar D. Menjaga keamanan dan kesehatan tanaman E. Mengabaikan peraturan yang berlaku Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan Kewajiban seorang analis perkarantinaan tumbuhan adalah menjaga keamanan dan kesehatan tanaman melalui langkah-langkah karantina yang sesuai Soal 7 Kedisiplinan sangat penting bagi seorang analis perkarantinaan tumbuhan karena A. Dapat membuat kantor menjadi kacau B. Membuat pekerjaan menjadi lebih sulit C. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penanganan karantina D. Tidak ada pengaruhnya terhadap kualitas kerja E. Menunjukkan bahwa aturan tidak penting Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan Kedisiplinan sangat penting bagi seorang analis perkarantinaan tumbuhan karena dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penanganan karantina tumbuhan Soal 8 Kolaborasi dengan instansi terkait dalam penanganan karantina tumbuhan adalah penting karena A. Tidak ada manfaatnya bagi pekerjaan B. Hanya untuk menambah kesibukan C. Dapat memudahkan pertukaran informasi dan koordinasi tindakan D. Hanya diperlukan saat ada perintah dari atasan E. Tidak ada kebutuhan untuk bekerja sama Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan Kolaborasi dengan instansi terkait dalam penanganan karantina tumbuhan penting karena dapat memudahkan pertukaran informasi dan koordinasi tindakan untuk melindungi pertanian Soal 9 Penyusunan laporan kegiatan rutin oleh seorang analis perkarantinaan tumbuhan bertujuan A. Untuk menghindari tanggung jawab B. Untuk menambah beban kerja C. Mempermalukan rekan kerja D. Sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi E. Tidak penting untuk dilakukan Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah D. Hanya diperlukan Pembahasan Penyusunan laporan kegiatan rutin oleh seorang analis perkarantinaan tumbuhan bertujuan untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi dalam penanganan karantina tumbuhan Soal 10 Pengembangan diri oleh seorang analis perkarantinaan tumbuhan penting karena A. Tidak memberikan manfaat B. Hanya untuk tampilan C. Dapat meningkatkan kemampuan dan kompetensi dalam pekerjaan D. Tidak diperlukan dalam karir E. Hanya diperlukan saat ada evaluasi kinerja Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan D. Hanya dari awal sampai akhir nanti Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh D. Hanya dari awal sampai akhir nanti